Mas Yehri Gayat dari Kalimantan Kalimantan semua sepertinya Kita Satu teman kejuangan Dimana Mas Yehri mengantan Pendeta Apa nih Juli Akimu Kho Nah disitu Waktunya sampai akhirnya Dari malam Mereka bertemu di Zoom Ini bisa dilihat di Tenang saya Coba dibuka di kanan Kita saksikan saja Pertama-tama mereka Dari Kepala Yang memasukkan Setan itu yang mengatakan Setan Kalau gak Kemasukan setan Kan pasti berkata baik Itu pak Jesus Kemasukan setan Jesus 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 Kemasukan setan Hehehe Kenapa anda Kenapa anda Bincang-kejang Saya nanya Sambal Sicu Bukannya tertulis juga Di dalam buku Bibel Bahwa Tuhan anda Tertulis kurang waras Terus Kalau memang kurang waras Kalau menurut ilmu dokter Kurang waras Berarti berarti kan orang yang lupa ingatan Terus kalau Sambilnya Yesus tertulis disitu kurang waras Ya kan Tapi kan Yesus itu Tuhan katanya Oman Kristen Terus nanti apa enggak Salah-salah dia kalau berpulman Di dalam buku Bibel Kalau dia sendiri kurang waras Atau lupa ingatannya Gitu loh Kalau ya Apa ya Kemasukan setan Yang mengatakan setan Ya Sebab Kita ini bukan setan Kalau kapir-kapir itu setan Sama-sama setan Setan kapir ya Penyembah manusia mati kapir Ya Sama-sama kapir ya Tidak mungkin setan Akan merasuki setan Akan bersekutu dengan setan Ya Mantap cu Oh iya ya Bang Jo Tolong Bang Jo Tunjukkan Bang Jo Yang di ayat Yohanes itu Yang kemasukan Bezebul itu Bang Jo Yang katanya Dia kemasukan Iblis itu Apa Setan itu Bang Jo Tunjukkan Bang Jo Yang di ayat Yohanes itu Bang Jo Yang harus antun ketahui Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Berpulman Di dalam Al-Quran Yang disebut dengan Injil Injil adalah Yang mana Pirman Allah kepada Nabi Isa Bukan Pirman Allah kepada Yohanes Bukan Pirman Allah kepada Matius Bukan Pirman Allah kepada Lukas Dan bukan Pirman Allah kepada Markus Itu yang perlu anda ketahui Di dalam Quran disebut dengan Injil Adalah Pirman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa Ini sebuah screenshot Bermacam-macam tulisan Bermacam-macam gambar Dilihat di dalam Al-Quran Al-Quran Nah ini ada spektakuler NBB dengan Agung Groho Ayo Pak Agung Groho Silahkan masuk Kita bahas Pernyataan Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu kurang waras Atau Lupa ingatannya Dan itu bisa saya buktikan loh Kalau Yesus itu betul-betul Lupa ingatannya Makanya salah-salah dia berpirman Dalam buku Bible itu ya kan Ini ada Mbak Fitri Bang Jo Bukan data yang Namanya Peter Tadi live the group Open the better Undang aja kan grup sini Bang Jo Dia mau itu diskusi Katanya Nah yang mana Saya sempat saya pindah sana Pindah sini ya Pindah grup-grup Lepas duduk-grup Tempat di Facebook Pindah yang mana Tapi saya cek dulu ya Saya tengok dulu Nanti saya undang aja ya Sebab-sabab-sabab Bang Jo ini Teman kita Teman seperjuangan Hati Jo dari Malaysia Makanya bahasanya Bahasa Melayu yang cukup mental Jadi kita Lanjutkan Bagi yang Islam Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di klub sini Jadi yang ingin berdiskusi Silahkan 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 berdiskusi Oke terima kasih Selamat bergabung di klub sini Oke terima kasih Nah ini Polanya Ini Ini Di sini Karuan-karuan Pokoknya Dilihat Dilihat-lihat aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan itu Sudah saya sanggah Coba Dengarkan sanggahan saya Jangan egois Di saat Anda memberikan argumentasi Pas argumentasi Anda ditanggapi Anda tidak dengarkan Itu egois namanya ya Dan itu tidak layak dan tidak patut Di dalam dunia debat tidak bisa seperti itu Tidak boleh Ya Saya seorang sanggah Nah Yang Anda harus tahu Bahwa Injil di dalam Al-Quran itu Bukan Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Marcus Kepada Lucas Kepada Matthius Kepada Yohanes Apalagi kepada Paulus Apa buktinya Kalau Al-Quran sudah diedit Arti kata diedit itu Dirubah Dirubah Misalnya Dari terjemahan Tahun sekian Setelah Keluar terjemahan Terbaru Berubah katanya Berubah hurufnya Itu baru namanya diedit Mbak Agung Siapa pendeta Peternya Ditambahin Akeng Sama namanya Pak Peter Gitu ya Dita itu Mbak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Injil Tidak diturunkan Kepada Batis Markus Lipas Yohanes Paulus Maksudnya Bagaimana tuh Karena Injil itu sendiri Kan Mengisahkan tentang Perjalanan Tuhan Yesus Hanya sejak Dari kandungan Kemudian dalam Pelayanannya Dan Sampai Tuhan Maik ke surga Nah Kalau Injil Yang dimaksudkan Di wahyukan Di Al-Quran Itu yang bagaimana Karena kan Cerita awalnya Tentang Mariam Yang mengandung Dari Rohal Kudus Itu kan Sama juga Di Al-Quran Di wayyukan kan Dituliskan Di situ kan Nah sementara Di Kitab Perjanjian Daru Injil itu ya Yang ditulis oleh Para peninjil itu Kan bukan Tuhan Yesus sendiri Yang menulis Tidunya sendiri Sejak Dua dikandung Tuhan bukan Yesus yang menulis Itu Atau Kalau Atau Ada kawan-kawan Member-member Yang mau diundang Di grup Pendeta-pendeta Ke Misioneris Peminjil Pastor Biarawati Atau Orang-orang Krisenya yang lain Atau Laskarlah Karas Kristus Apa Sekolah-sekolah Minggu itu Pesorak Sekolah Minggu Macam Itulah Kalau ada Bagi Dombenya Kecil Panggil Sepajat Banyaknya Nanti kita Undang Kita Masukkan Kecil Nanti kita Anda Sudah Susah Betul Mengangkat Argumentasi Saya Injil Yang ada Di dalam Al-Quran Bukan Bebel Yang Anda Pegang Sekarang Atau Bebel Yang Saya Pegang Sekarang Bukan Injil di dalam Quran adalah Di mana Di dalam Injil itu Itu adalah wahyu Allah S.W.T. kepada Nabi Isa Sedangkan label Atau keempat Injil ini Adalah tulisan murid Nabi Isa Tulisan murid Nabi Isa Tulisan murid Yesus Itu maksudnya Jadi Injil bukan Bible Injil dalam Al-Quran bukan Bible Dan yang Anda harus tahu Bahwa Injil yang ada di dalam Al-Quran itu Belum berupa buku Di mana Masih berupa hikmat Belum berupa buku Belum tertulis pada saat itu Sampai yang salah Mbak Bible Sampai itu tidak ada Tidak ada nilainya di Al-Quran Tidak ada Bible Sampai itu Siapa yang ngomongin Bible Anda Johanes, Marcus, Lukas Lukas, Matius Itu Paulus siapa yang Tidak ada kok Beda Injil di dalam Al-Quran Dan Bible Anda beda Beda jauh ya Saya bukan hadit saya Siapa bilang saya hadit Pak Leput tidak ada hadit Di situ Pak Leput Bukan hadit Leput Tulisan nama saya di situ Pak Leput Kamu yang salah ini Asapa kamu bilang hadit Leput Tidak ada nama hadit Leput di sini Nanti saya masuk penjara nanti Iya saya masuk penjara Saya ngaku-ngaku hadit Saya bukan hadit Pak Leput Siapa yang bilang hadit Leput Ngawur kamu ini Oh Sentulili ini Mau ngerusak citanya Baik ini Saya bukan Habit Leput kok Mau dipanggil Habit Leput Ngawur ini Eh iblis kafir Kamu jangan bikin Dating kamu Nggak ada tulisan nama saya Hadit Leput Pak Leput di situ Jadi pernyataan Pak Agung ini Agak aneh kayaknya ya kan Apa yang Pak Agung nyatakan ini Sungguh-sungguh aneh gitu loh Iya kan Jadi sebenarnya simpel aja Pak Agung Sekarang Injil itu kan Pirman Tuhan Iya kan Sekarang yang perlu ditanya itu Siapakah penerima Wahyu Pirman Tuhan Yang disebut kitab suci Bernama Injil itu Itu aja Pak Agung Iya kan Jadi kitab perjanjian baru Yang diakini oleh umat Kristen itu Ya Pak Agung tinggal tunjukkan aja Siapa nabi yang menerima Wahyu Pirman dari Allah Sebagai perjanjian baru itu Gitu loh Karena Allah itu Setiap menyampaikan firmannya Dia akan melalui wahyu Dari seorang nabi Untuk Dituliskan di dalam sebuah kitab suci Ya kan Jadi pernyataan Pak Agung itu aneh Menurut saya ya kan Jadi yang pertanyaan saya itu sekarang Siapakah penerima wahyu Buku Bible yang disebut Perjanjian baru itu Pak Agung Siapakah nama nabinya Yang menerima wahyu itu Pak Agung Jadi yang dimasukkan ini Di akhirnya itu Adalah yang Diwayukan kepada Nabi Isa Ya beda memang Kalau ini yang kami kenal di Kitab perjanjian baru itu Ditulis oleh Matius Markus Lukas Warnes tadi Yang Faham mengatakan Tidak ada nilainya Yaitu yang Simpah maksudkan Berapa-berapa tulisan Penginjian yang menyaksikan tentang Penginjian yang menyaksikan tentang Kehidupan Yesus Itu memang tidak ditulis Di Al-Quran Padahal menurut Kami orang Kristen Ya bahwa semua kitab Yang sudah dirumuskan ditulis dan Dimulai di dalam Al-Quran Al-Quran Itu Ya proses penulisannya Tentunya Sudah dipercaya lah Bahwa itu Dielahmi Kari orang kudus juga Yang menerangi hati Para penulis Waktu itu Tapi ok lah Simpah mengerti Paham betul Paham betul Sekali Bahwa Memang Injil yang dimasukkan Di Al-Quran Itu adalah Wahyu Yang dipercaya Kepada Nabi Isa Ya memang Berbeda sekali Dengan Injil yang Dipercaya Orang Kristen Karena Kalau Injil Yang diwahyukan Pada Isa Pasti tidak menceritakan Tentang Kisah Isa Itu sendirian Ya Pantos Lalu Al-Quran Dan juga Agar-gar muslim Tidak tahan betul Tentang Kisah Yesus Itu Gitu Karena Tidak salah Injil yang Dimaksud Di Al-Quran Itu Hanya Membatasi Pada diri Yesus Hanya Sebagai Nabi Atau Utusan Sementara Para Murid Yesus Waktu itu Memaksikan Sendiri Karena Kebersamaannya Tuhan Yesus Dia Menimpulkan Menuliskan Bahwa Yesus Itu adalah Tuhan Yesus Tuhan Itu Sebetulnya Karena Kuasa yang Ada di Dalam diri Yesus Itu loh Sehingga Para murid Mengatakan Mengandu Menyebut Dia Tuhan Contohnya Seperti Kisah Masarus Yang Dipanggitan Kan Tidak Semua Orang Nabi Pun Tidak Ada Yang Bisa Membangkitkan Orang Nabi Seperti Bagaimana Dilakukan Tuhan Yesus Makanya Disebut Dengan Tuhan Yesus Itu Kemanusia Tuhan Adalah Allah Yang Ada Di Dalam Yesus Jadi Yesus Itu Memang Ada Kealahannya Ada Sisi Insan Begitu Yang Simah Maksudkan Diedit Ya Mungkin Tidak Diedit Karena Memang Berbeda Gitu Ruat Ruat Kau Aku Ruat Penjelasan Mungkin Kayak Bako Ruat Sekali Nah Sekarang Kalau itu Sudah Terbantahkan Apa Bukti Lain Gimana Di Saat Anda Menuduhkan Saya Kalau Andai Saya Katakan Saya Klaim Bahwa Google Sudah Diedit Andai Saja Saya Klaim Seperti Itu Saya Malu Kalau Saya Tidak Bisa Buktikan Dimana Diedit Nah Sekarang Bagaimana Dengan Klaim Anda Apakah Ada Bukti Lain Dimana Anda Mengklaim Kalau Al-Quran Sudah Diedit Tuh Anda Ditanggah Bantri Bantri Mau Bikinkan Link Zoom Dan Mau Dilive Di Youtube Apakah Anda Siap Ya Janji Kita Untuk Head to Head Di Zoom Gimana Ya Coba Pak Agu Tunjukkan Aja Ayatnya Pak Agu Satu Ajat Aja Dimana Kedua Belas Murid Yesus Itu Yang Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Dan Dimana Ayatnya Kedua Belas Murid Yesus Itu Menyembah Yesus Gitu Loh Karena Yesus Itu Selama Tiga Tahun Itu Cuma Dapat 12 Murid Itu Aja Ya Kan Jadi Tunjukkan Aja Siapa Si Kedua Belas Murid Yesus Itu Yang Menyembah Kepada Yesus Gitu Jadi Karena Kalau Cuma Menyatakan Yesus Tuhan Itu Pernyataan Mereka Bukan Pernyataan Yesus Sendiri Seharusnya Lebih Percaya Dalam Pernyataan Yesus Bukan Pernyataan Mereka Tapi Tidak Jadi Masalah Itu Tapi Tunjukkan Aja Siapakah Di antara Kedua Belas Murid Yesus Itu Yang Menyembah Yesus Sebagai Tuhan Bagung Silahkan Bagung Begini Berulang Kali Tadi Saya Berbilang Ke Teman Teman Jukur Juga Tidak Tertarik Untuk Heptus 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 Denkat Yang Sebetulnya Kalau Menurus Nah Jukur Itu Menyaksikan Keinginan kita Masing-masing Bukan Menyerang Atau Mengkoreksi Atau Mengkotak Katik Kitab Orang Yang Tidak Sampai Menyerang Tidak Pas Karena Pada Kenyataannya Realita Kehidupan Itu Sejak Zaman Dulu Hingga Sekaranya Memang Berbeda Tapi Berbeda Itu Ternyata Tidak Berhenti Berjalan Terus Sepanjang Zaman Jadi Tidak Bisa Kata Tidak Memiliki Sebuah Tataran Untuk Bisa Melakini Bahwa Itu Benar Menurut Kehidupan Saya Jadi Sini Kurang Tertarik Sebenarnya Untuk Tidak Berbeda Yang Dilakukan Belum Teman Teman Itu Yang Sindal Mati Hanya Menuju Soalnya Pada Siapa Yang Menang Dan Siapa Yang Kalah Soalnya Benar Yang Yang Salah Tidak Yang Keimanan Itu Yang Menurut Masing-masing Masih Benar Itu Sudah Tidak Terjadi Punggiri Lagi Jadi Dipertipatkan Dengan Dasar Landasan Referensi Yang Tidak Sama Memang Tidak Bisa Ketemu Tidak Nyambung Seperti Contoh Injil Injil Versi Quran Dengan Injil Yang Alkitab Membeda Itu Dipertipatkan Sampai Kapan Tidak Bisa Ketemu Gitu Gitu Kecuali Dari Dasar Matari Yang Sama Kemudian Dipertipatkan Nah Itu Kemungkinan Bisa Menuju Pada Sebuah Titik Temu Kepenaran Yang Sebenarnya Tapi Berangkat Dari Materi Yang Berbeda Ya Tidak Membun Ketemu Dan Dibat Dibat Tidak Tidak Ada Artinya Tidak Semakin Apa Memper Teguh Gitu Tapi Ya Sia Sia Saja Begitu Herm Tidak Tidak Posisinya Bukan Tebat Tapi Kita Posisinya Sering Diskusi Ya Kita Sering Diskusi Dan Ini Juga Sambutan Saya Kepada Tantangan Anda Dimana Saya Anda Mengatakan Saya Cuman Kelas Pesoran Cuman Ikut Nongkrong Doang Di Jum Tidak Ada Kualitasnya Nah Berangkat Dari Omongan Anda Seperti Itu Maka Saya Berinisiatif Untuk Mencoba Menantang Anda Untuk Diskusi Untuk Sharing Di Jum Kita Buktikan Saya Merasa Tertantang Dengan Argumentasi Anda Dulu Lama Juga Sudah Ya Saya Tertantang Dengan Itu Makanya Makanya Saya Coba Minta Supaya Teman Teman Yang Lain Untuk Memfasilitasi Mari Kita Buktikan Saya Bikin Statement Yang harus Yesus Mengatakan Bahwa Aku Tuhan Sampah Alaku Misalnya Itu Juga Tidak Pas Karena Contohnya Di Al-Quran Sendirinya Tidak Ada Nabi Yang Mengatakan Akulah Nganat Mutusan Atau Nabi Ada Juga Tidak Ada Tidak Bisa Dikatakan Seperti Itu Bahwa Harus Dirinya Mengatakan Akulah Tidak Seperti Itu Tapi Justru Dari Mengatakan Orang Lain Satu Orang Dua Orang Dua Orang Itu Boleh Menjadi Sebuah Kesimpulan Yang benar Karena Kesaksian Dari Dua Tiga Orang Itu Bisa Menimbulkan Sesuatu Di antara Yesus Adalah Tuhan Perjadian Baru Ada Ayat Misalnya Di Yohanes Tentang Kisah Mas Harus Yang Dipangkitkan Kemudian Thomas Pada Saat Menanyakan Tentang Lopang Baku Yang Ada Di Tanggung Tuhan Yesus Kemudian Filipus Ada Itu Tapi Lupa Ada Di Manitulat Itu Itu Ya Demikian Jawaban Dari Aku Nugroho Yang Telah Menuduh Al-Quran Itu Di Edit Sampai Akhirnya Ditantang Oleh Haki Heri Dayak Untuk Memasuki Zoom Yang Telah Kita Buat Untuk Video Harap Dua Antara Haki Heri Dengan Aku Nugroho Bisa Dilihat Di Channel Saya Atau Di Ceren-Ceren Teman Yang Kayak Petri Dan Riva TV Juga Eka Satu Demikian Informasi Sebelum Konologi Hat Tuhan Antara Agung Nugroho Dan Mas Heri Tentang Tuduhan Bahwa Agur Antud Ditudukan Oleh Agung Nugroho Terima Kasih Assalamualaikum Merah Terima Terima kasih.